gini Pak Ustadz ini sebenarnya kan ini masalah gadai sebenarnya terjadi sebelum pandemi waktu itu memang apa antara suami saya dengan seseorang gitu ya jadi seseorang itu menggadehkan tanahnya sawahnya kepada suami saya karena dia pinjem uang gitu tapi antara suami saya dengan orang itu tidak ada perjanjian apa-apa ya Pak Ustadz tidak ada perjanjian apa-apa maksudnya apa apa namanya keuntungan pokoknya tidak ada perjanjian apa-apa hanya percaya saja kali ya iya pokoknya jadi artinya uang lebih gitu tuh tidak ada gitu ya Pak Ustadz ya tidak ada uang lebih gitu jadi nah terus tapi sawah itu kemudian oleh orang ketiga itu bilang Pak sawahnya saya kerjain ya Pak gitu yaudah gitu kamu kerjain terus malah waktu itu nanti hasilnya sawahnya itu kalau panen kami dikasih tapi kami gak mau nerima gitu karena itu kan hasil gadai gitu ya objek objek gadai gitu jadi kita gak mau terima udah terserah kamu hasilnya terserah kamu apain terserah gitu nah dengan kesalahannya waktu kan saya terus suami saya kan terus meninggal gitu ya terus saya jadi ingat gitu itu gadai itu gimana ya gitu nah antara mereka udah bertahun-tahun gitu ya Pak Ustadz jadi saya tuh jadi saya mikir kan udah bertahun-tahun gitu kalau sawah itu masih dipegang sama orang yang ketiga ini kan berarti kan apa gak zolim gitu ya Pak Ustadz ya udah bertahun-tahun dia ngerjain sawahnya ini-gini itu gimana ya Pak Ustadz saya tuh jadi kepikiran itu udah jelas itu sudah jelas sawah itu milik pemiliknya kenapa yang mengerjakan orang lain kenapa tiba-tiba orang itu mengerjakan sawah dia tanpa izin orang yang punya sawah izin Pak Ustadz izin jadi pada waktu itu udah bertiga gitu justru justru orang ketiga itu yang minta kepada suami saya udah Pak kasih aja nanti saya ngerjain kan saya gak punya kerjaan gitu jadi begini jadi begini sawah itu milik pemiliknya milik yang menggadaikan digadaikan kepada si Fulan karena itu si Fulan itu adalah suaminya Bu Yudit suami Bu Yudit itu tidak ada hak untuk memasrahkan sawah ini dikerjakan oleh pihak ketiga kecuali atas izin dari pemiliknya oh ini sudah izin sudah ada izin oke iya izin itu harus difahami ya bahwa atas penggunaan sawah atas penggunaan sawah itu ada hak pemilik ada hak pemilik meskipun dia sudah izinkan kenapa dia izinkan karena dia tidak tahu tidak tahu hak dia yang menggadaikan ini tahunnya sawah ini kalau digadaikan selama belum bisa bayar silahkan dipakai itu adat yang beratus-ratus tahun berjalan karena tidak dimilikinya ilmu hukum tentang gadai jadi orang yang punya sawah itu terhalang untuk menggunakan sawahnya padahal kalau dia bisa gunakan sawahnya dia kelola dia akan bisa bayar penghutang begitu kan dia akan bisa bayar penghutang jadi yang yang pihak gadai yang memberikan duit tidak lakukan yang lain orang yang tidak tidak ada andil apapun yang melakukan jadi ini zalim dari dua sisi yang jelas ini karena banyak tidak tahu masyarakat ya kan berapa hutangnya hutangnya misalnya 20 juta yang digadaikan sawah berapa lama ya 2 tahun silahkan dipakai itu salah seperti itu salah seperti itu itu sawah itu digadaikan sebagai agunan ya kapan saya tidak bisa bayar silahkan dijual dijual sawah dengan persediaan saya berapa dijual lebihnya untuk saya ya karena saya yang punya begitu ya tapi kalau orang itu memakai mestinya berlaku hukum sewa karena itu bukan tanah dia berlaku hukum sewa sewanya berapa per tahun atau berlaku hukum kerjasama hukum kerjasama entah muzaroah murobaha ya baik tanahnya dari sifulan ya tanahnya dari sifulan bibitnya dari sifulan yang kedua berapa berapa mestinya yang punya tanah ini dapat hak dari panen begitu atau tanah dan bibitnya dari sifulan yang punya tanah baik gak apa-apa anda yang lakukan bibit dari saya sama juga sama saya kepada pihak kedua atau pihak ketiga berapa dapat ya 50 anda 50 anda tidak mikir dana aku yang kasih dana misal begitu ini yang disebut orang yang punya barang terhalangi untuk memiliki barangnya karena belum belum apa namanya belum bisa bayar itu yang tidak boleh itu itu yang tidak boleh oh gitu ya Pak Ustaz jadi aduh dosa bang ya kalau gitu ya Pak Ustaz banyak orang sengsara kare-karek menggadaikan sawahnya dipakai bertahun-tahun oleh pihak kedua atau pihak ketiga dengan cara seperti tadi yang karena terjadinya karena masing-masing tidak paham ilmu iya betul kita tidak paham yang terdali ini orang yang punya sawah bertahun-tahun berapa cuma 20 juta bisa dipakai sampai 30 tahun itu sawah apakah itu harganya 20 juta itu dipakai 30 tahun padahal kalau dia sewa tidak dapat 30 tahun itu 20 juta tidak boleh jadi kerugian yang luar biasa jadi harus dibedakan antara antara agunan berupa hewan berupa emas berupa kendaraan dengan berupa sawah karena masing-masing punya aturan dan punya fungsi yang berbeda hewan mesti dikasih makan sawah kan tidak tapi sawah itu harus dikelola nah siapa yang kelola yang kelola si fulan baik yang kelola si fulan dananya dari si fulan tananya dari si fulan ada masing-masing punya andil bagaimana orang yang punya sawah tidak dapat hak sementara orang ketiga timbang dia mengodali saja dia dapat hak sepenuhnya itu satu kedaliman yang luar biasa astagfirullah terima kasih saya urus Pak Ustaz saya kembali saya kelirkan lagi saja kepada orang ketiga itu masing-masing ya Pak Ustaz jangan ada yang ditalibkan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ustaz ya Pak Ustaz terima kasih Pak Ustaz terima kasih Pak Ustaz terima kasih